Oke, selamat datang kembali di Mata Kuliah Pekantar Pengelolaan Keuangan Negara 2 bersama Bapak Ria Dewan Daka. Kali ini di materi ke-12 kita akan membahas mengenai penyelesaian kerugian negara. Sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai tanggung jawaban keuangan negara. Ini terkait penyelesaian kerugian negara, baik yang dilakukan oleh PNS bendara maupun PNS non-bendara. Jadi di sini kita akan berfokus ke penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh PNS bendara maupun non-bendara. Nah langsung saja, di Mata Kuliah ini tujuannya agar mahasiswa mampu memahami penyelesaian kerugian negara. Ada pun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kita tahu dasar hukumnya, lalu pengertiannya, tujuannya, dan prinsip dari penyelesaian kerugian negara. Kemudian bagaimana prosedur umum dan tim penyelesaian kerugian negara. Kemudian sumber informasi kerugian negara, sanksi, dan kadaluarsa kerugian negara. Nah, dasar hukum dalam penyelesaian kerugian negara ini ada di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, penakuan negara itu ada, Undang-Undang nomor 1 ada, di Undang-Undang nomor 15 ada, lalu PP turunannya, di PP 38 tahun 2016 ini mengatur tentang tata cara TKR bagi PNS non-bendara. Dan peraturan PPK nomor 3 tahun 2007 tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendara. Nah, pengertian kerugian negara atau daerah itu, yang pertama karena kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang. Surat berharga dan barang yang nyata dan pasti. Jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Nah, di sini unsur-unsurnya jelas. Unsur-unsur kerugian negara itu terdiri atas kekurangan uang, berarti kurang uang itu bisa karena sengaja atau lalai. Lalu, objek ini tidak hanya uang, berarti uang, surat berharga, dan barang. Kalau uang kan jelas, ya uang, surat berharga, bisa aplikasi, dan lain-lain. Kalau barang, ya PMN. Yang nyata dan pasti jumlahnya, berarti bisa dihitung. Ada, bisa dinilai, bisa dihitung. Yang diakibatkan apa? Perbuatan melawan hukum, ya. Baik sengaja, yang dilakukan sengaja atau lalai, gitu ya. Nah, kata kekurangan ini ya, kata kekurangan. Uang itu berarti kekurangan jumlah pembayaran atau pemasukan pada terhadap kas negara, gitu ya. Terhadap kas negara, jadi kurangan jumlah bayar atau jumlah masuk, jumlah bayar, jumlah belanja, atau jumlah penerimaan, gitu ya. Terhadap kas negara atau kas daerah. Lalu, kekurangan ini bisa karena kehilangan sejumlah uang, dan kelebihan pembayaran. Jadi kalau misal kecurian atau apa, gitu ya. Termasuk kehilangan sejumlah uang, gitu ya. Lalu kelebihan pembayaran, kita... Mungkin salah montong paca, kita bayar lebih, gitu ya. Atau harusnya progresnya tidak sampai 100% kita berikan 100%, nah itu termasuk kelebihan pembayaran. Kemudian kekurangan berarti juga kerugian negara serupa yang terjadi pada surat berharga atau surat dihutang atau bentuk tagian yang bernilai uang, ya. Maupun terhadap BNN atau barang milik daerah. Itu kekurangan, gitu ya. Nyata dan pasti jumlahnya, berarti nilai kerugian harus konkret, ya. Tadi seperti bapak sebut jelas, kan. Dengan menyebutkan jumlah yang jelas sebagai hasil akhir dari perhitungan yang pasti. Nilai kerugian harus berdasarkan bukti konkret dan merupakan hasil perhitungan yang cermat. Bukan hasil dari penaksiran. Tidak dapat dinegosiasikan atau dirundingkan untuk menurunkan atau menaikkan nilai kerugian hasil perhitungan. Nah, itu terkait nyata dan pasti jumlahnya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan lalai. Lalai itu contohnya gimana sih, gitu ya. Lalai itu semisal kecurian, gitu ya. Atau apa ya istilahnya, ya. Kalau kita bilang itu. Lalai itu bisa karena kesalahan administrasi. Yang kita enggak tahu bisnisnya kita harusnya tahu, gitu ya. Lalai itu bisa karena kesalahan administrasi. Lalu uang barang hilang. Rusak, ya. Rusak. Rusak enggak dapat diperbaiki. Misal, niatnya bagus ya. Kita bawa pedang motor, BMN, gitu ya. Karena ada truk. Truk mau mundur, gitu ya. Mundur. Nah, BMN kita jadi alat, gitu ya. Jadi alat menghentikan truk. Itu niatnya bagus. Cuma, itu termasuk faktor. Enggak lalai, tapi sengaja. Sengaja merusak barang, gitu ya. Lalai itu misal kita bawa motor ditabrak, gitu ya. Motor kantor ditabrak, gitu ya. Itu rusak juga, gitu ya. Kita bawa laptop kantor ke juri itu lalai. Lalai bisa juga karena kalau kita enggak pakai bank itu ya. Kita ngasih duitnya kelebihan, gitu ya. Lebih bayar, lebih bayar 100 ribu kan. Enggak kelihatan, gitu ya. Atau misal kita kurang nerima uangnya atau barang. Misal, atau barang. Misal barang yang dikirim 100, udah ditantangkan 100, ternyata faktanya barangnya cuma 10. Nah, itu termasuk lalai, gitu ya. Itu lalai. Kalau sengaja, udah pasti ya. Itu pasti, apa namanya, ya, sesuatu yang direncanakan. Kalau sengaja, itu ya. Perbuatan yang direncanakan. Nah, kalau bicara lalai, itu ya. Itu kalau kita baca di KUH Perdata, itu ya, di pasal 1666 itu, bilangnya gini. Setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati, gitu ya. Nah, itu masuk unsur-unsur yang dalam kerugian negara ini sifatnya, ya, potensial, gitu ya. Misal kita ambil uang di bank, gitu ya, bendara, sampai kantor ternyata jambret. Untung masih hidup, gitu ya. Itu termasuk lalai, gitu ya. Apakah itu kerugian negara? Iya, itu kerugian negara, gitu ya. Apakah itu salah, lah, nanti dibuktikan dengan majelisnya, nanti kita bahas, gitu ya. Nah, objek kerugian negara, seperti tadi kita sebutkan itu, di APBN atau BPD, kekurangan tadi disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja atau lalai. Objeknya uang, barang, dan surat berharga, yang nyata pasti besar nilai kerugiannya, dan penanggung jawabnya itu pejabat, pegawai negeri, atau pendara, gitu ya. Emang swasta nggak bisa, Pak? Bisa, gitu ya. Jadi, sebenarnya kalau dari segi... Kalau objek kan uang, surat berharga, barang, subjeknya itu bisa pendara, bisa pegawai negeri, bisa pihak ketiga, gitu ya. Nah, kita penjelasan kerugian negara ini, kita fokuskan kepada pendara dan pegawai negeri, atau pegawai negeri, ASN ya, pegawai negeri atau ASN pendara dan ASN non-pendara. Kalau pihak ketiga, kalau misalnya ada kerugian, dia pasti pakai TV Core, gitu ya, atau bukan peraturan yang akan kita sebutkan, gitu ya. Nah, jenis penjelasannya, antara yang dilakukan oleh PNS atau pejabat pegawai negeri, gitu ya, itu TGR, kalau pendara itu namanya tuntutan perpendaraan, gitu ya. Tadi tujuannya apa sih melakukan penyelesaian kerugian negara? Kalau ada kerugian negara, gimana penyelesaian? Tujuhannya apa? Di Undang-Undang nomor 1 itu fasal 59 disebutkan bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan dalam rangka apa? Mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang, serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri atau pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya. Jadi, konsep di Undang-Undang Perpendaraan ini mengembalikan dulu tidak melihat dia unsur bidananya. Jadi, gitu ya, balikin dulu kekayaan negara, yang hilang, gitu ya. Kemudian meningkatkan disiplin dan meningkatkan tanggung jawab, gitu ya. Nah, jadi memang nuansanya di Undang-Undang Perpendaraan itu dia penyelesaian secara namanya dibalikin dulu. Apa namanya? Kekurangan tadi ya. Jumlah kekurangan tadi. Perbuatan hukum tadi ya. Halai atau sengaja. Nah, prinsip umumnya penyelesaian kerugian negara itu pemulihan kekayaan negara dengan segera melakukan pergantian kerugian negara. Penyelesaian pihutang negara daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, gitu ya. Nah, prioritas pengembaliannya adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara atau daerah. Opsinya itu ya, opini-nya itu ya, TGR gitu ya, kalau PNS non-bendara, TGR merupakan perbuatan hukum keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat perwenang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara di luar peradilan, gitu ya. Pak, ada unsur bidananya, terus yang yang tersangka tadi mengembalikan apakah unsur bidananya hilang? Tidak, gitu ya. Jadi tidak tidak menghabus mengembalikan ganti rugi tidak menghabus unsur bidana bila dilanjutkan ke ranah bidana, gitu ya. Nah, TGR yang ditetapkan Menteri, Pimpinan Lembaga atau PPK bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara yang timbul akibat dari pengelolaan keuangan negara, gitu ya. Sanksi atau hukuman melainkan pengganti kerugian keuangan negara. Kalau sanksi atau hukuman kan sanksi atau bidana. Sanksi sanksi atau administratif atau sanksi pidana, gitu ya. Nah, sanksi administratif nanti diselesaikan karena si PNS itu kan ASN ya. Nanti diatur dengan undang-undang ASN, gitu ya. Nah, kerugian cek, cek, ya. Nah, kerugian negara, gitu ya. Kerugian negara atau daerah. Tadi kan kalau ada ada dua perubatan-perubatan bendara dan perubatan non-bendara. Perubatan bendara dilakukan tuntutan ganti kerugian oleh BPK, gitu ya. Yang disebut tuntutan perbendaraan. Sedangkan perubatan pegawai negeri bukan bendara dilakukan oleh pimpinan instansinya berubah tuntutan ganti kerugian, gitu ya. Tujuannya sama memulihkan keuangan negara menengkapkan disiplin dan penegakan hukum, gitu ya. Nah, demen penyesen kerugian negara itu ada dua ya, ada dua ranah. Hukum administrasi atau hukum bidana. Hukum administrasi tadi Undang-Undang 17, 1, 15, gitu ya. Dan peraturan BPK. Disitu ya ada TGR, ada TP, gitu ya. Sedangkan hukum bidana jelas ini Undang-Undang TPKOR ya. Undang-Undang KPK dan KUHP, gitu ya. Diselesaikan lewat jalur pengadilan, gitu ya. Nah, jenis kerugian negara tadi kan dibedakan berdasarkan subjeknya oleh pendara maupun tadi bukan pendara, gitu ya. Jadi kerugian negara bukan kekurangan perpendaraan maupun kerugian negara karena kekurangan perpendaraan. Nah, kerugian negara bukan kekurangan perpendaraan itu dilakukan oleh subjeknya bisa pegawai negeri pendara-pendara, pejabat lain, dan pihak ketiga. sama dilakukan tuntutan ganti rugi, gitu ya. Kemudian kerugian negara kekurangan perpendaraan dilakukan oleh pendara tuntutan perpendaraan, gitu ya. Cuma beda subjek sama beda yang memproses, gitu ya. Kalau bukan pendara ya, pimpinan saturnya, gitu ya. Kalau yang pendara BPK, gitu ya. Nah, ini tadi TGR dan TP, gitu ya. Disingkatnya, gitu. Nah, prosedur umum penyelesaian kerugian negara yang pertama, setiap ada kerugian negara wajib dilaporkan ke atasan langsung, gitu ya. Jadi, setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada BPK selamat-lamatnya tujuh hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui, gitu ya. Kepada pendahara pegawai negeri bukan pendahara atau pejabat lain yang nyata melanggar hukum atau melalikan kewajiban segera dimintakan surat pernyataan kesakumpan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. Jadi, setelah tahu ya harus dimintakan SKT-CM-nya itu tadi dalam rangka mengembalikan kekayaan negara yang hilang, gitu ya. Jadi, istilahnya itu damenya proses damenya mau proses atau lanjut, gitu ya. Jika SKT-CM tidak mengindip peroleh atau tidak dapat dijamin pengambilan kerugian negara Menteri Pimpinan Lembaga segera mengeluarkan SKP-2KS, gitu ya. Surat keputusan pembunanan berkantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan, gitu ya. Nah, surat keputusan tadi SKP-2KS tadi mempunyai kekuatan hukum pelaksanaan cita jaminan, ya, konfrens ter SLAG dan SKP-2KS tadi mempunyai hak mendahului. Jadi, mempunyai hak mendahului itu mirip ini, hak mendahului di apa, pajak, gitu ya. Jadi, negara punya hak pertama kali atas hasil lelang, gitu ya, atas hasil lelang barang yang disita untuk melunasi utang terhadap kerugian negara. Baru, kalau ada sisa dari hasil lelang sita tadi, dikembalikan atau dibuat utang-utang yang lain, gitu ya, melayar utang-utang yang lain. Jadi, hak pertama kalinya ada di negara, gitu ya, yang tadi disebut hak mendahului. Nah, di PP38 tahun 2016, itu kan mengatur TGR untuk BNS non-bendara, gitu ya. Tim penyelesai kerugian negara, itu ya, melakukan pemeriksaan kerugian dengan menangkan tugas. Ya, dia menyusun kronologis, mengumpulkan bukti, dan bukti ini bisa dari penggunaan dokumen, mendukung permintaan keterangan, gitu ya, tarifikasi, gitu ya, ngatau terjadinya kerugian negara atau daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan, itu ada nggak, gitu ya. Kalau nggak ada, ya, nggak diproses, gitu ya. lalu menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai, jadi menghitung jumlah kerugian negara, kan harus nyata dan pasti, dapat meminta pertimbangan dari pihak milik kompetisi, ada nggak sih? Nyata, hanya salah catat, malah nggak ada, itu ya, yang usah diteruskan, gitu ya. Lalu melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya, kalau memang, tadi, setelah ditemukan, mungkin bikin tim penyelesaian dari ya, kerugian negara, tadi. Nah, TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan, gitu ya. Setiap instansi wajib membentuk TPKN. Nah, TPKN bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian kerugian negara terhadap bendahara yang kemudiannya akan ditetapkan oleh Badan Pengusaha Keuangan, termasuk ke non-bendahara juga sama, ada TPKN juga, gitu ya. Bila diperlukan dapat dibentuk tim adhoc pada tingkat satu untuk membantu TPKN. Nah, ini bunyi dari perka nomor 3 tahun 2007, gitu ya. Nah, untuk kerugian negara bukan bendahara atau TGR, ya ini kan ngajulnya ke PP38 ya. Nah, TGR tadi kan diartikan proses tuntutan yang dilakukan terhadap BNS, gitu ya, bukan bendahara, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara atau daerah. Nah, di PP38 tadi ya, suatu proses yang dilakukan terhadap BNS tadi, bukan bendahara, dengan tujuan memulihkan kerugian negara atau daerah, ini di PMK 218 2017. Subjek TGR, pejabat lain dan BNS bukan bendahara, termasuk di dalamnya CPNS, gitu ya. Objeknya apa? Ya, tadi ya, uang surat berharga barang ya, PMN itu ya. Prosesnya gimana? Ketika sudah diketahui ya, Kepala Satkar membuat PHP berita cara pengisahan apabila terbukti melawan hukum sengaja maupun lalai, Kepala Satkar mempunyai menelusian secara damai melalui SKTGM dengan jatuh tipe maksimal 24 bulan, gitu ya. Kalau misal potong gaji kecil ya, 24 bulan, gitu ya. TGR-nya, gitu ya. Membuat tamponan kepada Kementerian Lembaga disertai dokumen pendukungnya tembusan kepada BPK. Karena kan setiap ada kerugian itu, kan Kepala Satkar lapor ke Kementerian Lembaga ke BPK juga, gitu ya. Menentukan piutang TGR dan menyajikan dalam laporan keuangan, BPK akan mengawasi penyelesaian tentukan ganti rugi. Nah, tahapannya, ini yang pertama memperoleh informasi, lalu atasan langsung verifikasi, gitu ya. Lalu sampaikan ke BPKN, Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang menyelesaikan, apa tadi, yang beruntung untuk menyelesaikan kerugian negara, gitu ya. BPKN itu nanti tergantung pihak yang merugikan, misal untuk misal pegawai negeri bukan bendara, siapa ya? Menteri Pimpinan Lembaga ya, dilaksanakan oleh Kepala Satkar. Kalau di daerah ya, Kepala Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD, gitu ya. Kalau yang melakukan pihak merugikan misal Menteri ya, Menteri Keuangan selakubun. Kalau Menteri Keuangan selakubun, pimpinan KL, Gubernur, Kepala Daerah yang merugikan pihaknya, yang PPKN-nya siapa pejabat penyelesaiannya? Presiden, gitu ya. Jadi tadi, verifikasi sampaikan ke PPKN bentuk tim penyelesaian perugian negara sama dengan tadi yang dilakukan di Perbendaran sama, gitu ya. Kemudian TPKN melakukan pemeriksaan, gitu ya. Pemeriksaan benar ada kekurangan, maka dilakukan TGR, gitu ya, tentuan ganti rugi. Nah, ketika tentu ganti rugi sudah ada kan, berarti kan sudah nyata ini ya, nyata. Jumlah kekurangannya berapa. Maka, segera dimintakan SKTGM supaya si pelaku tadi ya, bertanggung jawab atau bersedia mengganti, gitu ya. Oke, kalau dapat SKTGM-nya, lunas, kas negara. Kalau one prestasi, dia nggak bayar, gitu ya, misalnya sudah dipotong gaji, belum lunas ya, maka kita membentuk majelis untuk melakukan SKP 2K, gitu ya. Di surat keputusan pembenan tadi yang punya hak untuk melakukan lelang tadi ya, cita, gitu ya. Di surat keputusan pembenan pergantian kerugian sementara, gitu ya. Surat keputusan pembenan pergantian kerugian, gitu. Nah, kalau sudah keluar SKP 2K, ya DCKM bisa melakukan tadi cita, gitu ya, cita barang terus lelang, gitu ya. Kalau SKTGM nggak diperoleh, gimana ya, tadi bikin SKP 2KS, gitu ya, sama dari majelis SKP 2K sampai lunas barang. Kalau nggak bayar ya, udah ke DCKN, gitu ya. Jadi, sebenarnya kan kalau kita cita barangnya kan supaya dilunasi. Kalau nggak bisa dilunasi dari cita barang itu, yaudah, kita lelang, gitu ya. Nah, itu proses secara ringkasnya, gitu ya. Penagih dan penyetoran TGR, kan dasar penagihannya kan ada tiga dari SKTGM kalau diterima, atau SKP 2KS bila SKTGM tidak diterima, atau kalau SKTGM diterima, tapi SKP 2K. Diterbitkan surat penagihannya, surat penagihannya. terkait diutang yang sudah kita pernah bahas di UTS lalu ya. Dan ada surat penagihannya, setelah kekas negara daerah. Nah, baru kita ke udara lunas, kita berikan surat keterangan tanda lunas. PPKN mengusulkan penghapusan tadi ya. SPN tadi SPN diterbitkan masimal tiga kali, itu sama ya, kayak di proses biutang itu ya. Oke, lanjut. Kerugian negara oleh bendara. Tentang berpendara di Indonesia tadi seperti kita sudah singgung. Kan pengertiannya bendara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara ngapain bendara itu? Menerima, menerima, menerima duit itu ya. Menyimpan, taruh ke perangkas, taruh di bank gitu ya. Dan membayar atau menyerahkan uang atau surat beraga atau barang negara atau daerah. Itu bendara. Bendara kan ada bendara penerima, ada bendara pengeluaran. Tentuan bendara merupakan proses penonton pengembalian keukuran perpendaraan terhadap BNS selaku bendarawan karena kesalahan atau kelalaian langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi negara atas kepengurusan perpendaraan negara yang dipercayakan kepadanya. Berarti baik langsung maupun tidak langsung dia sengaja atau lalai gitu ya. Salah atau lalai gitu ya. Proses secara umum, BPK menerima surat keputusan penetapan batas waktu pertanggung jawaban bendara atas kekurangan kekas barang yang terjadi setelah mengetahui ada kekurangan kekas barang dalam persediaan yang menurut kekurangan negara tadi ya. Diterbitkan apabila belum ada penjelasan yang dilakukan sesuai dengan tata cara penjelasan dengan teknologi negara yang ditipulkan oleh BPK. Bendara dapat mengajukan kekuratan atau pembelian diri kepada BPK dalam waktu 14 hari setelah menerima surat keputusan tersebut. Apabila bendara tidak mengajukan kekuratan berarti kan pembelian dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembenaran kepada bendara bersangkutan. Pembelian diri ditolak oleh BPK apabila bendara tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari kesalahan kelalaian atau kalpan. Jadi misal oh ini aku beneran kejuri atau misal duitnya atau barangnya hilang itu karena gempa itu kan ya force major ya nanti kan bisa dijelaskan kerugian negara apakah dibebankan atau tidak kan gitu ya. Nah mekanisme penyelesaian tonton perbendaraan dapat laporan kekurungan negara kepada Menteri Keuangan saya secara berencangkan organisasi BPK maka tadi segera dilakukan kelengkapan dokumen periksaan pembukaan bendara kita lihat kemudian verifikasi oleh tim penyelesaian itu ya penyelesaian kekurungan negara ini hasilnya berapa diajukan kepada BPK untuk mendapatkan menetapan kalau sudah dapat menetapan maka dilakukan tentang pembendaraan kan langkah pertama sama kita cari SKT James serta keterangan tanggung jawab mutlak oleh pelaku oleh bendara nah di belikan maksimal 20 hari kalau sudah selesai jadi dilakukan proses tetap pembendaraan kalau tidak berhasil tadi SK Pemudan Sementara SK Pemudan BPK relasi 7 hari kalau tidak berhasil lagi penagian paksa barangnya disita dan dilelang lelang baru ke PUPN urusan bitang negara untuk barangnya dilelang dilunasi harus dikembalikan kerugian negara tadi tahapan penyelesaian TV dari laporan kerugian negara lengkap dokumennya SK Pemangkat Pendara berita acara penulisan register penutupan buku kas surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggung jawabkan dari PA KPA surat keterangan bank tutup kopi rekaman surat tanda lapor berita acara penulisan surat keterangan alih waris dan dokumen pendukung lainnya verifikasi oleh tim penjelasan kerugian negara pada WPK selama proses penelitian pendara dibawaskan dari penugas sebagai pendara setiap langgar hukum yang akhirnya berakhir pada pendaraan maka penjelasan secara damainya pendara menandatangin SKT CM pendara kan bukti memiliki barang kekain lain atau pendara sebagai jaminan supaya dilunasi surat kuasa menjual dan mencairkan barang atau kekain lain dari pendara jadi kalau sudah ditandatangani benar-benar tidak ada berapa ditarik kembali keterangan tahun coba ketelaknya jadi kalau misal dari tadi penelitian tidak bersalah maka kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara bahwa tidak ada kerugian negara di situ misal barangnya hilang kecurian benar-benar meninggal mungkin barangnya hilang kecurian kena hanyut banjir ya sudah itu kan kita juga tidak ada kerugian negara tapi dikeluarkan tadi mencermati poin 1 yang ditangani SKTJM dengan wajib mencerahkan jamanan kepada tim penyelesaian kode negara kepala kantor satker untuk dan atas nama PPKN menyimpan dokumen tadi lalu surat kuasa menjual dan mencarikan yang dijamankan berlaku setelah PPK mengeluarkan surat putus membenan kalau sudah SKTJM tidak dapat ya pakai surat putus membenan jadi ini belum lunas bisa dicairkan nanti kemudian SKTJM tadi ditangani atau diperoleh pergantian secara tunis selambat-lambatnya 40 hari sejak ditangani lunas PPK mengeluarkan surat rekombinasi tidak ditangani atau diperoleh menteri melakukan SK pemerintahan sementara mempunyai kehutuan hukum tetap PPK menerbitkan SK menetap pada batas waktu nah ini pemerintahan kurugi negara jangka waktu mengajukan keberatan buat pasar kerja lebih itu keberatan ditolak melampaui jangka waktu 40 hari setelah SKTJM kurugi negara belum diganti sepenuhnya gitu ya maka diajukan ke penagian pihutang ke PUPN gitu ya kemudian menteri keuangan melakukan SK pemerintahan sementara tadi ya 7 hari sejak pendara tidak bersedia menandatangani SKTJM SK pemerintahan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan tajaminan gitu ya diajukan oleh MNQ kepada instansi perwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 hari jadi diserahkan ke PUPN gitu ya dalam hal pengajuan si tajaminan menteri keuangan melimpahkan keuangan kepada kepala kantor saat kerja di mana kasus berkembang terjadi vaksana si tajaminan dilakukan oleh sesuai dengan ketuan pertemuan sebelum diajukan permunan si tajaminan kepada instansi perwenang gitu ya kepala kantor dapat mengajukan permunan kepada instansi perwenang untuk melakukan pemblokiran terhadap barang jaminan supaya tidak diperjualbelikan gitu ya bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK penetapan batas waktu kepada BPK dalam waktu 14 hari kerja BPK menerima atau menolak keberatan bendahara dalam waktu 6 bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK bendahara pengampu gitu ya jadi yang tanggung jawab berada bendahara tadi ya memperoleh hak walris dapat mengajukan keberatan SK BPK dalam waktu 14 hari kerja apabila dalam kurun waktu 6 bulan telah terlampaui BPK belum memberikan jawaban atas keberatan berarti Menteri Keuangan memintakan BPK untuk menanyakan lebih lanjut atas kasus kerugian negara disebut memintakan lebih lanjut penyelesaian kasus kerugian negara dimaksud karena BPK telah melampaui dalam SK BPK mempunyai kekuatan hukum melaksanakan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului seperti yang sebutkan tadi ya apabila dalam jangka waktu 7 hari telah terlampaui dan bendahara tidak menantik kerugian secara tunai maka MENQ menyerahkan ke PUPN untuk dilakukan pengurusan di bidang pengurusan butang negara selama proses pelelangan dilaksanakan dilakukan pemotongan penghasilan yang diberima bendahara sebesar 50% dari setiap bulan sampai lunas karena kalau yang tanya tadi TKR bisa 24 bulan ini kan 40 hari apabila bendahara tidak memiliki harta keken untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk bergantian kerugian negara MENQ mempengen memiliki kerugian negara melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% dari penghasilan setiap bulan sampai lunas apabila bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara dan tas pen yang menjadi hak bendahara dapat diberhitungkan untuk mengganti kerugian negara nah tadi informasi pertama dari mana sih sumber informasi kerugian negara bukan bendahara TKR yang pertama hasil pengawasan dilakukan oleh atas langsung lalu APIP lalu pemeriksaan BPK ada laporan terutus sumber sanggutan informasi dari masyarakat perhitungan eksovisio jadi perhitungan eksovisio ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditapkan atas uang seuruh berharga dan atau barang milik negara yang menjadi tanggung jawab PNS tersebut yang berada dalam pengampuan tidak ada yang menguasai atau melarikan diri atau meninggal dunia perhitungan eksovisio bukan dihitung sendiri tapi dihitung oleh pejabat yang sudah ditentukan kemudian informasi dapat diinformasikan dari pelapor secara tertulis tadi semua informasi kerugian negara untuk bendahara bisa diperoleh dari pemeriksaan BPK BPKP APIP lalu pemantuan mengenai lintren UKI S1 lalu pengawasan dan atau pemberituan atas langsung bendahara atau kepala kantor dan perhitungan ex-officio tadi perhitungan ex-officio tadi sebenarnya perhitungan yang dibuat oleh orang lain bukan bendahara yang bersangkutannya tadi ya oleh orang lain bukan bendahara yang bersangkutannya saksi 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 administrasi dan saksi pidana kalau pidana kurungan dan denda kalau administrasi mungkin secara kepegawaian putusan pidana tidak membahas dari tuntutan ganti rugi itu ada di undang-undang perbenaran ada saksi administrasi di undang-undang 17 tahun 2003 disebutkan menteri pimpinan lembaga kepala daerah yang terbukti melakukan penyimpangan yang telah ditapkan dalam undang-undang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketolong undang-undang pimpinan unit organisasi KL Satker yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan yang telah ditapkan diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketolong undang-undang Presiden memberikan saksi administratif sesuai dengan ketolong undang kepada pegawai negeri serta pihak lain yang tidak memiliki kewajibannya sebagaimana ditunjukkan dalam undang-undang itu ada di undang-undang 17 pasal 34 saksi administrasi saksi lainnya administrasi dan pidana di undang-undang 1 di pasal 4 ayat 1 itu pendahara pegawai negeri bukan pendahara dan pejabat lain yang telah ditapkan untuk mengganti kurugi negara dapat dikenakan saksi administratif dan atau saksi pidana nah selain itu juga di apa namanya istilahnya ketentuan di pasal 64 tadi gitu ya itu meskipun apa namanya sudah di putusan pidana tadi ya misal dia ternyata bersalah dan dapat pidana itu tidak membahas dari tentuan ganti rugi jadi tentuan ganti rugi jadi kalau dia lanjut ke pidana ke pidana ke susah dia selain membayar sanksi dan denda juga membayar tentuan ganti rugi tapi kalau membayar tentuan ganti rugi ke SKTJM itu kan punya sendamai jadi bisa tidak lanjut ke pidana ke pengadilan jadi ranahnya itu kan dua hukum administrasi negara dan hukum pidana gitu ya nah itu kalau pidana otomatis dia pasti dapat denda murungan dan juga tegiar sendiri gitu ya nah oke di PP38 2016 biaya yang merugikan yang telah ditepkan untuk mengganti kerugian negara terdaerah dapat dikenakan sanksi administratif dan atur sanksi pidana jadi ada kata dapat gitu ya sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun membahas tugasan dari jabatan atau saksi lain yang ditepkan dengan peruntung undangan itu ya memang ditemukan bersalah per KPPK pasal 38 sanksi administrasi dapat dikenakan kepada bendara yang ditetapkan kewajiban pergantian kerugian negara atasan langsung atau kepala satger tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelesaian kerugian negara yang terjadi atau melaporkan BPK dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan jadi oh dia nemu kekurang tapi dia lapor dapat sanksi juga si atasan yang bersangkutannya nah sanksi administrasi ini kalau di PNS diatur di PP53 tahun 2010 tentang disiplin PNS nah disitu disiplin PNS kesangkutan PNS menatuhi kewajiban dan mengendiri larangan yang diturukan dalam peraturan undang-undangan nah apabila tidak ditati maka dijatuhi hukuman disiplin 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 itu ada ringan sedang atau berat tergantung konteksnya nah kedaluan kerugian negara kerugian negara itu kalau ya punya punya kedalorsanya jadi punya kedalors waktunya jadi dia kedalorsanya itu tiga tahun itu ya sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampunan atau sejak biaya yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia lima tahun sejak diketahuin kerugian negara atau daerah jadi kalau lima tahun kita apa gak diketahuinya gitu ya itu maka kedalorsanya lalu kalau apa namanya sudah tahu gitu tapi gak dilakukan apa namanya penuntutan maka delapan tahun tidak terjadi kerugian maka kedalorsanya jadi kedalorsanya ini kan memberikan kepastian jadi ketika kewajiban benar-benar untuk membayar ganti rugi akan jadi kedalorsanya jika dalam waktu lima tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut tidak dilakukan penuntutan ganti rugi atau delapan tahun sejak terjadi kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi maka tadi kewajiban untuk membayar ganti rugi itu menjadi kedalorsanya gitu ya sedangkan kedalorsanya yang dikatakan tahun jawab pengampu yang memperoleh hak ahli waris untuk membayar ganti kerugian negara itu tiga tahun sejak keputusan pengadilan menetapkan bahwa pengampuan kepada bendahara tadi ya pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain bersangkutan bendahara pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan dikatakan melahirkan di latihan dunia pengampuan memperoleh hak atau ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat berunang mengenai adanya kerugian negara atau menetapkan menjadi kedalu warsa jadi kalau tadi kan lima dan delapan itu kewajiban bendahara sejak diketahuinya jadi kalau sejak diketahuinya lima tahun atau delapan tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan kerugian terhadap pengusaha maka kedalu warsa sedangkan kalau dalam pengampuan tiga tahun sejak ditapkan oleh pengadilan tidak disampaikan tidak diproses maka hak tagihnya jadi kedal warsa jadi kedal warsa kedal kerugian negara ini mempengar pastian apakah terjadi penyelesaian kerugian negara dalam waktu itu atau sengaja dibiarkan kalau sengaja dibiarkan berarti akan kedal warsa itu itu saja tema bahasan tentang penyelesaian kerugian negara saya harap bapak saya harap kalian mengerti dan memahami apa itu kerugian negara dan bagaimana penyelesaiannya baik penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh PNS bendara maupun PNS non-bendara oke terima kasih sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya itu ya terima terima